Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan tes produknya Fujitsu ya produknya Fujitsu untuk serinya ini 6670 dan SN nya ini 12 penyakit awalnya dia warnanya pink jadi hasil scan nya itu pink baik saya akan coba nyalakan dulu yang sebelumnya saya tadi habis tes Fujitsu serinya 6800 maksimal A3 ini juga A3 high speed ini 135 ppm ini 70 ppm ke 80 70 ppm ini dokumen yang mau saya scan saya naruhnya asal aja karena saya mau setting nya duplek saya taruh disini untuk dokumen nya saya kasih lihat juga untuk setting nya ini standar pro saya pakai untuk aplikasi yang saya gunakan saya pilih dulu sebentar saya ini saya akan hapus saya akan hapus jadi saya udah coba nah ini tadi saya udah upload cuma saya adapter nya cabut ini saya hapus aja nih ya saya bikin lagi aja nanti sebentar harus dipilih dulu unit nya select scanner nah ini saya seri nya ya 6670 6670 harusnya di select dulu ini sudah terbaca di aplikasinya oke begitu kita masuk di settingan tadi saya sudah tes cuma apa namanya pas lagi upload lupa adapter saya cabut hilang lah sudah oke saya lanjutkan ini 6670 SN12 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 warna pink ya gitu ini formatnya pdf terus scan setting scanner setting nah disini saya kasih saya cek dulu color bootside 200 saya pakai 200 aja sebenarnya kalau kegedean bukan kelihatannya pengen cepat bukan ya tadi saya tes yang ini yang 6800 itu saya kasih 300 jadi untuk shaping nya agak lama ya karena memang agak berat gitu shaping nya agak lama saya turunin ini juga sama tadi saya coba ini saya coba kasih 300 ya memang kalau buat sih 6800 gak berasa tapi untuk shaping di pc nya ini yang rada-rada lemot ya soalnya kelihatan scanner nya udah selesai scan nya udah selesai shaping disininya yang lama jadi gambarnya yang tampil di di pc ya lemot gitu ini saya pakai color ya ini saya pakai color saya klik ok ini juga ok terus nanti saya akan kasih continue aja continue scan otomatik bootside A4 200 dan color oke saya klik aja karena sudah sesuai ya kalau sudah saya klik disini aja scan ini saya kasih lihat untuk hasil scan nya ya preview nya preview nya ini belum disamping ini preview nya nanti saya akan kasih lihat juga untuk performa dari unit nya ya paper jam oh ada paper jam mungkin dokumen nya oh ini sobek nih ini saya kasih lihat ini ada yang sobek mungkin dia nyangkut saya lanjutkan saya tutup lagi saya balik aja set nah disini tinggal kita kliknya retry ya retry oke tinggal lanjut aja oke itu sudah selesai saya kasih lihat untuk performa di unit nya ya nah disini karena saya setting nya continue jadi saya tinggal rapi terus nanti saya tinggal taruh aja ya tinggal taruh aja nanti saya rapi dulu untuk dokumen nya nah seperti ini saya taruh aja sini ini kertas nya dokumen nya rada-rada ada yang gede ya saya pakai brosur ada brosur juga ada brosur jadi si ini nya tuh ada gede ya oke oke sudah selesai ini karena warnanya pink saya coba sekali lagi ya ini saya pakai setting nya kontinus auto-kontinus video selesai oke nanti kita cek untuk hasilnya ya untuk hasilnya saya lihat dulu disini saya kasih lihat untuk hasilnya saya klik finish ini yang tadi warna pink ya kan ini dokumen saya taruh warna pink nah ini dia untuk hasilnya ini saya scroll aja ini kalau misalkan ini yang full color nya sengaja saya pilih ini full color ini tulisannya hasil tulisannya ya ini yang gambarnya ngeblok gambarnya ngeblok ini saya sengaja kompuxer nya kecepatan ya general langsung nah gitu nah gitu ya ini untuk tulisannya alhamdulillah bagus jelas ya warnanya juga mantep ini untuk scan brosur tadi saya saya setting nya duplek gak ada masalah untuk scan nya gak ada garis ataupun gores di hasil ini ini tulisannya ya jelas oke ini yang hasilnya tadinya pink SN12 alhamdulillah bagus normal jadi saya rasa segitu aja untuk hasil tesnya alhamdulillah bagus jika video ini bermanfaat silahkan like, komen, dan subscribe di channel worktest review ini saya tes 200 dokumen ya 200 dokumen 200 dokumen barusan saya buka sampai baru 34 oke itu dia untuk hasil tesnya sekian terima kasih haturnohon assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati